Halo teman-teman semua, selamat datang kembali lagi di channel saya Devlip Grow Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan mereview gaji dari youtuber-youtuber yang ada di Indonesia Dan di video kali ini, saya akan mereview gaji dari youtuber Joe Reni Vlog ya guys ya Yang dulu guys, tau saya guys ya Saya dulu penggemar lama channel Joe Reni Vlog ini ya guys ya Dulu video-videonya itu guys, video prank-prank gitu ya guys ya ke cewek-cewek gak dikenal guys Tapi setelah menikah dengan Reni, jadi di channel Joe Reni Vlog ini sering apa ya guys ya Membuat video bersama dengan istrinya si Joe ini ya guys ya Nah, sebelum kita mereview gaji dari Joe Reni Vlog ini ya guys ya Mari kita mampir dulu ke channel youtube Joe Reni Vlog ini ya guys ya Untuk melihat video-video apa paling populer, terlama dan terbaru dari channel Joe Reni Vlog ini guys Oke, langsung saja kita pergi ke channel youtube ya guys Kita ke youtube ya guys Kita ke youtube ya guys Oke, kita ke youtube ya guys Oke, kita ke Jo Reni Vlog ya guys Reni Vlog Reni Vlog Oke, nah kita sudah sampai di channel youtube Joe Reni Vlog ini guys Nah, disini bisa teman-teman lihat Timnail channel youtube dari Joe Reni Vlog ya guys ya Foto mereka berdua ya guys ya Dan ada tulisan Joe Reni Vlog Prank Challenge ya guys ya Oke, di bawah Nah, bisa teman-teman lihat Joe Reni Vlog telah mendapat subscriber 2,33 juta subscriber ya guys ya Mari kita doakan dan kita dukung terus channel dari Joe Reni Vlog ini guys Agar bisa mendapatkan 3 juta subscriber dalam tahun ini Amin Oke, kita geser lagi ke samping untuk lihat video-video nya guys ya Nah, disini saya akan klik urutkan dulu Untuk melihat video paling populernya terlebih dahulu guys Oke, kita tunggu Nah, disini bisa teman-teman lihat video paling populer dari channel Joe Reni Vlog ini Di upload sekitar 1 tahun lalu dengan judul Prank putusin pacar Parah sampai nangis Dengan merupakan rate total fix seluruhan sebanyak 6,6 juta kali ditonton guys Dan dirutan kedua video paling populernya di upload sekitar 1 tahun lalu Dengan judul Sabun bolong ngapain ada disini Untuk nanya caranya Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 5,8 juta kali ditonton Dan dirutan kedua video terpopulernya di upload sekitar 3 minggu lalu dengan judul Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 2,5 juta kali ditonton Dan dirutan kompor video terpopulernya itu Dapatkan sekitar 1 tahun lalu dengan judul Prank marahin pacar sampai nangis Prank Indonesia Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 1,9 juta kali ditonton Oke setelah kita sudah melihat video paling populernya Dan dirutan kelima video paling populernya itu Di upload sekitar 1 tahun lalu Dengan judul Sumpah jomblo kalau nonton ini sampai habis bisa gila dan senyum-senyum sendiri Hashtag JR Vlog 10 Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 1,9 juta kali ditonton Oke setelah kita sudah melihat video paling populer dari channel Jorani Vlog ini Langsung saja kita ke bawah untuk melihat video terlamanya Nah disini video terlama dari channel Jorani Vlog ini Di upload sekitar 2 tahun lalu dengan judul Game asik wise perceleng Kucing kunikung Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 6,7 ribu kali ditonton Dan dirutan kedua video terlamanya itu Di upload sekitar 2 tahun lalu dengan judul Gila main TTS lontong tanpa bantuan game Indonesia Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 17,000 kali ditonton guys Dan dirutan ketiga video paling populer Eh video terlamanya itu guys Di upload sekitar 2 tahun lalu dengan judul I do my boyfriend's makeup cantik Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 68,000 kali ditonton guys Dan dirutan keempat video terlamanya itu Di upload sekitar 2 tahun lalu Prank call pacar Pernah seringkuk Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 151,000 kali ditonton guys Dan dirutan kelima video terlamanya itu di upload sekitar 2 tahun lalu ya guys ya Dengan judul Keren Dari barang bekas bisa jadi mikrofon Reaction Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 5,1,000 kali ditonton guys Oke setelah kita sudah melihat video terlamanya Lalu saja kita klik ke bawah lagi guys untuk melihat video terbarunya Nah disini bisa teman-teman lihat video terbaru dari channel Jorani Vlog ini Baru saja di upload sekitar 14 jam lalu dengan judul Pause Challenge Dan suami pause biar bisa cium aku sebuahnya Part 2 Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 87,000 kali ditonton Dan dirutan kedua video terbarunya itu di upload sekitar 1 hari lalu Dengan judul Godain suami boleh dilihat tapi gak boleh dipegang Habis kesabarannya Dengan mendapatkan rate total fix seluruhannya Sebanyak 107,000 kali ditonton guys Dan dirutan ketiga video terbarunya itu di upload sekitar 2 hari lalu ya Dengan judul Bumi lenghidam makeupin suami auto cantik banget Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 38,000 kali ditonton Dan dirutan keempat video terbarunya itu di upload sekitar 3 hari lalu Dengan judul Dengan judul Prank seharian ketawa kalau lihat muka istri Baru kali ini lihat istri gak percaya diri Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 96,000 kali ditonton Dan dirutan kelima video terbarunya itu di upload sekitar 4 hari lalu Dengan judul Ngeprank istri Ada anggur merah di dalam mobil istri Auto marah banget Dengan mendapatkan rate total fix seluruhan sebanyak 112,000 kali ditonton Oke setelah kita sudah melihat video paling populer terlama dan terbaru dari channel Zorini vlog ini guys Langsung saja kita balik lagi ke social blog ya guys ya Untuk dapat melihat berapa sih pelukiran gaji dari channel Zorini vlog ini guys Oke langsung saja kita ke social blog ya guys ya Oke kita tunggu ya guys ya Kita tunggu Oke kita sudah sampai di social blog Nah di social blog ini guys kita bisa dapat melihat perkiran gaji dari youtuber-youtuber ya guys ya Dan disini saya akan mereview gaji dari youtuber Zorini vlog ya guys Tapi sebelum itu kita lihat dulu disini biar atas channel dari Zorini vlog ini guys Nah disini bisa teman-teman lihat Zorini vlog telah mengupload sebanyak 356 video Dan mendapat subscriber sebanyak 2,33 juta subscriber Dan video views keseluruhannya itu mendapat sebanyak 109 juta 98.017 viewers ya guys ya Dan negaranya adalah Indonesia Serta tipe channel ini adalah entertainment ya guys Dan channel ini sudah dibuat pada tanggal 18 Februari 2014 guys Sekitar 6 tahun lalu ya guys ya Oke setelah kita sudah melihat biar atas channel dari Zorini vlog ini guys Nah disini bisa teman-teman lihat Zorini vlog telah merapakan total grade B plus di social blog ya Dan di social blog ranking dia berada di posisi 14.708 Dan di subscriber ranking dia di posisi 6.587 ya guys ya Dan video viewernya dia berada di posisi 44.489 Serta di negara dia di posisi 201 ya guys ya Dan di entertainment rank dia di posisi 1974 Oke setelah kita sudah melihat biodata youtube channel dari Zorini vlog Dan prestasinya menurut social blog langsung aja kita ke bawah Untuk dapat melihat perkiraan gaji dari Zorini vlog Nah disini bisa teman-teman lihat ini adalah perkiraan gaji dari Zorini vlog Tapi sebelum saya mereview gaji dari Zorini vlog ini Langsung saja kita kesini untuk melihat subscribernya dalam 30 hari terakhir ya guys ya Nah disini bisa teman-teman lihat Zorini vlog mendapatkan subscriber dalam 30 terakhir Sebanyak 120.000 subscriber dan naik 500% ya guys ya Dan di punya bisa teman-teman lihat grafiknya Oke langsung aja kita geser lagi untuk melihat video viewernya dalam 30 terakhir Nah disini bisa teman-teman lihat Zorini vlog mendapatkan video viewer dalam 30 terakhir Sebanyak 13.488 viewer ya guys ya Dan naik 1,965% ya guys ya Dan di bawahnya bisa teman-teman lihat grafiknya Oke setelah kita sudah melihat perkembangan subscriber dan video viewernya dalam 30 terakhir Langsung aja kita melihat perkiraan gajinya ya guys ya Nah bisa teman-teman lihat yang ini adalah perkiraan gaji per bulan ya guys Disini Jorini vlog bisa mendapatkan perkiraan gaji per bulan menurut sosial Sebanyak 3,4.000 USD sampai dengan 54.000 USD Dan di bawahnya bisa teman-teman lihat perkiraan gaji per tahunnya ya Disini Jorini vlog bisa mendapatkan perkiraan gaji per tahunnya sebanyak 40,5.000 USD sampai dengan 647,4.000 USD per tahunnya guys Oke setelah kita sudah melihat perkiraan gaji dari Jorini vlog di dalam mata uang US dollar Langsung aja kita akan kalkulator ya guys ya Untuk dapat mengalihkan ke rupiah berapa sih perkiraan gaji dari Jorini vlog Oke kita ke kalkulator ya guys Oke kita tunggu ya guys Nah kita sudah sampai di kalkulator Disini saya akan mengalihkan ke rupiah perkiraan gaji dari Jorini vlog tadi Tadi Jorini vlog bisa melakukan perkiraan gaji per bulan yang menurut sosial belit sebanyak 54.000 USD kita kalikan 15.000 USD ya guys ya Nah disini perlu teman-teman tahu 1 dollar sekitar 15.000 USD ya guys ya Kita tambahkan Nah disini bisa teman-teman lihat Nah ini 8,1 ya guys ya Tapi ini sebenarnya adalah 810 juta ya guys ya Nah jadi Jorini vlog bisa melakukan perkiraan gaji per bulannya sebanyak 810 juta ribu rupiah ya guys ya Oke setelah kita sudah melihat perkiraan gaji per bulannya Nah selesai kita hapus Untuk dapat melihat perkiraan gaji per tahunnya Tadi Jorini vlog bisa melakukan perkiraan gaji per tahunnya sebanyak 647.400 USD Kita kalikan 15.000 ya guys ya Kita tambahkan Nah disini bisa teman-teman lihat Jorini vlog bisa melakukan perkiraan gaji per tahunnya sebanyak 9.711.000.000 rupiah per tahun Dan menurut perkiraan dari social bed guys ya Jadi kalau gaji sebenarnya hanya diketahui oleh channel dari Jorini vlog ya guys ya Oke setelah kita sudah melihat perkiraan gaji dari Jorini vlog Langsung saja kita balik lagi ke social bed ya guys Kita balik ke social bed Oke kita sudah sampai di social bed Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya mulai dari awal sampai akhir video ini Jangan lupa subscribe ke channel Jorini vlog Agar bisa mendapatkan 3 juta subscriber dalam tahun ini Dan jangan juga lupa subscribe channel saya ya Agar saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi tentunya Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan saya Mulai dari saya berbicara dan tampilan video saya masih kurang menarik untuk dilihat Karena saya adalah youtuber pemula Terus dukung saya dengan subscribe dan share video ini apabila bermanfaat Oke sampai disini saja video saya guys ya Saya ingatkan jangan lupa jaga kesehatan rajin peluar raga Selalu hidup sehat dan sertanya berdoa kepada Tuhan agar selalu dalam hinduannya Karena dalam keadaan sekarang yang masih kurang aman Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya Stay tuned Bye bye